Halo, hari ini kita mau update kondisi kolam ikan lohan kita Nah, yang umur sekitar berapa bulannya Satu bulan setengah lebih lah Nah, untuk ikan kita ini Kemarin disini ikan lohannya ada satu Nah, ini mau kita bersihkan nih tempatnya Nah, jadi untuk tanaman-tanaman ini Pertama kita geser terlebih dahulu ya Nah, ini sepertinya Nah, ini kita taruh dulu disini Baru nanti batuan-batuan yang di dalam kita bersihkan Nah Itu ikannya udah mulai kelihatan belum? Ikan lohan kita ini agak malu-malu juga nih Nah, itu lumayan besar sih Dari kondisi yang pertama kita beli Nah Coba lihat Kelihatan belum ya Nah, kita isi dulu air disini Kita isi dulu air disini Sebentar Nah, kita isi air dulu disini Supaya ikannya kelihatan Nah, mungkin udah ya Nah, setelah udah kita tanamannya udah kita pisahkan seperti ini Nah, coba lihat lebih dekat nih Nah, ini ikan lohan kita nih Wow, sangat dikayak Nah, ini kita kurangi airnya dulu Nah, ini dia Ini kondisi Ikan lohan kita Setelah berumur Kurang lebih Satu bulan setengah Nah, kalau untuk melihat perbandingannya Coba lihat di video yang ini nih Yang ini Nah, di video yang satu ini Ini umurnya masih Satu bulan Satu bulan setengah yang lalu lah Sebelum kita masukkan ke Kolam Setorofumnya kita Nah, ini udah Besarnya udah sangat signifikan ya Untuk besaran Si ikan lohan kita Nah, kepalanya udah mulai Kelihatan jendulannya Nah, ini nih Nah, kelihatan gak? Nah, ini Kepalanya udah kelihatan jendulannya Nah, kita masukkan dulu dulu ya Biar ikannya gak stress Nah, untuk kolam yang ini Nah, ini kita bersihkan dulu Tuh, kita geser Kita tuang dulu Nah, kita bawa ke daerah sini dulu nih Mari Nah, ini kita tuang dulu nih Nah, jadi supaya ikannya tetap sehat Kita bersih-bersih dulu tempatnya nih Sama batu-batu nih Kita beros-bros sedikit ya Nah, mungkin kita cuci batunya Satu sekali lagi Wah, lumayan banyak juga ini nih ya Kotoran si ikan lohan ya Padahal Ikan lohan itu sendiri Kita kasih makan itu Peletnya itu paling 3-5 butir Tapi ya, lumayan juga sih kotornya Nah, tinggal kita isi air Oke, jangan banyak-banyak segini udah cukup Karena takutnya ikannya melompat Oke Oke, coba lihat Kita tata kembali Untuk kolamnya Nah, coba lihat Nah, coba lihat nih Ikannya sangat sehat nih Nah Sekan lohannya kita nih Ini ha Keren kan Warnanya, birunya Sudah mulai kelihatan Ini ha Ini kalau ditaruh di aquarium Sudah bagus nih Oke, kita rilis ya Oke, kita taruh Nah Kemudian Selanjutnya kita taruh tanaman-tanaman Ini nih Nah, untuk akaran-akarannya kita potong saja Supaya tidak banyak Memakan tempat Oke Nah, tengok sih ikannya Udah mulai sembunyi nih Udah mulai takut ya Nah, oke Tempatnya sudah aman Tinggal kita taruh Tanaman-tanaman kecilnya Oke, coba lihat Nah Ini kolamnya sudah Selesai Kita bersihkan Nah Ini posisi ikan Si lohannya tadi Nah, kelihatan kan Nah, jadi Tempatnya sudah kita bersihkan Sudah cantik kembali Nah Tinggal Si ikannya Kita tunggu mungkin Sekitar Dua atau tiga bulan lagi Nah, ini akan kita pindahkan Ke Aquarium Supaya lebih cantik lagi Oke Mungkin itu saja Video untuk hari ini Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan share ke teman-teman kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati